Penjara terbuka terbesar di dunia. Dimanakah itu? Kembali lagi di channel P-Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar fakta unik suatu wilayah yang disebut dengan penjara terbuka terbesar di dunia, yaitu Jalur Gaza. Jalur Gaza merupakan sebuah kawasan bagian dari wilayah Palestina, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya dan Israel di sebelah timur dan utara. Jalur Gaza memiliki luas total 365 km persegi. Populasi di Jalur Gaza berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa. Mayoritas penduduknya besar dan lahir di Jalur Gaza selebihnya merupakan pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya Perang Arab Israel tahun 1948. Populasi di Jalur Gaza didominasi oleh Muslim Sunni. Tingkat pertumbuhan penduduknya per tahun mencapai angka 3,2 persen, menjadikannya sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke-7 di dunia. Jalur Gaza merupakan bagian dari teritori Palestina. Sejak bulan Juli 2007, setelah pemilihan umum legislatif Palestina 2006, dan setelah pertempuran Gaza, Hamas menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza, yang kemudian membentuk pemerintahan Hamas di Gaza. Tapi tahukah kamu bahwa Jalur Gaza ternyata memiliki sejumlah fakta unik yang perlu kamu ketahui? Penasaran? Yuk simak fakta uniknya berikut ini. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, bagikan, dan juga jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya ya. Gaza terdiri dari beberapa kota Gaza yang sering kita dengar di sejumlah media biasa dikenal dengan nama Jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri adalah wilayah Palestina yang terpisah dari Yerusalem. Di dalam Jalur Gaza terdapat sejumlah kota yakni Khan Yunis, Jabalia, Deir Albalah, Beit Hanun, Beit Lahia, Rafah, dan kota Gaza. Maka dari itu, jika kita mendengar nama Jalur Gaza, maka yang dimaksud adalah wilayah yang di dalamnya terdapat banyak kota, salah satunya kota Gaza. Tempat Kelahiran Imam Shafi'i Teruntuk umat Muslim, siapa yang tidak kenal Imam Shafi'i? Beliau adalah salah satu ulama ternama dunia, dan keilmuan fikihnya banyak diikuti oleh masyarakat Muslim di Indonesia yang dikenal mazhab Shafi'i. Imam Shafi'i lahir di Ashkelon, Gaza pada 15 Hijriah, atau 767 Masehi. Ketika usia dua tahun, ayahnya meninggal dan ibunya membawa beliau ke Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Mesir. Berkat kecerdasan dan keilmuannya, ia diminta berfatwa oleh ulama-ulama lain pada saat itu. Pertanian menjadi sektor utama perekonomian Meskipun kerap kali dilanda peperangan, tanah di jalur Gaza memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik sehingga dimanfaatkan penduduknya untuk bercocok tanam. Tiga per empat wilayah Gaza ditanami jeruk, gandum, kurma, dan zaitun yang mayoritas diekspor ke luar negeri, namun dengan izin dari Israel. Jalur Gaza memiliki sejarah panjang, bahkan sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Jalur Gaza disebut namanya sejak abad ke-15 sebelum Masehi dan menjadi wilayah strategis untuk perdagangan. Oleh karenanya, wilayah ini sejak dahulu diperbutkan oleh berbagai kerajaan seperti Babylonia, Assyria, Persia, dan Otoman. Sejak keruntuhan Kesultanan Otoman dan Perang Dunia I, jalur Gaza jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1948 menjadi awal mula Perang Israel dengan negara-negara Arab di jalur Gaza, bahkan pernah dikuasai oleh Mesir. Gaza adalah penjara terbuka terbesar di dunia. Perdana Menteri Inggris, David Cameron pernah menyebut bahwa Gaza layaknya kamp para tahanan yang menyerupai penjara terbuka tanpa jeruji. 1,7 juta Palestina dipaksa hidup berdesak-desakan pada wilayah yang hanya seluas 140 mil persegi. Gaza sendiri adalah salah satu kota terpadat di dunia. Nah itulah tadi penjelasan mengenai jalur Gaza dan fakta uniknya. Bagaimana menurut kamu? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Juga jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya. selamat menikmati.